Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada Sabtu siang mengunjungi langsung dan memberikan bantuan tangga pencana kepada korban kebakaran di RT 25 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin. Bantuan yang diberikan ini berupa uang tunai, pangan, dan pakaian. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengunjungi langsung korban kebakaran yang berada di RT 25 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Sabtu siang. Dalam kunjungannya tersebut, Maulana juga menyerahkan secara langsung bantuan tanggap darurat berupa bahan pangan, serta sembako dan uang tunai berjumlah Rp1.700.000 yang bersumber dari Forum RT Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi turut didampingi oleh Lurah Legok, Kepala Dina Sosial Kota Jambi, Cabat Danau Sipin, serta Forum RT Sekota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, atas nama pemerintah Kota Jambi, Maulana menyampaikan turut prihatin atas musibah yang menimpa korban kebakaran tersebut. Dirinya juga mengatakan akan melihat kondisi rumah yang mengalami kerusakan cukup berat. Selain itu, nantinya pemerintah Kota Jambi akan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp25.000.000 untuk korban kebakaran Legok tersebut, guna membeli bahan material bangunan rumah. Maulana juga mengapresiasi kinerja damkar yang cepat tanggap sehingga kebakaran tidak menyebar. Di samping itu, dirinya juga mengimbau kepada masyarakat Kota Jambi agar selalu menjaga instalasi listrik, mengecek kualitas kabel, dan selalu memperhatikan pemakaian listrik pada alat-alat elektronik. Hari ini saya berada di Rp25, Kelurahan Legok, Kecamatan dan Matipin, bersama Kepala Dinan Sosial, Pak Camat, Pak Lura, Bemin, Kamping Mas, dan Ketua Forum Rp. Kota Jambi, serta pengurus yang hadir semua di sini dalam rangka memberikan dukungan dan motivasi kepada salah satu warga kami, Ibu Mursina, usia 80 tahun, yang diberikan musibah kebakaran. Satu rumah habis, beserta isinya, tinggal di badan saja, dan sekarang mengungsi ke rumah anaknya. Kami atas nama pemerintah tentu turut prihatin, hari ini menyalurkan bantuan tanggap darurat, berupa pangan dari pakaian, juga dari Forum RT, Kota Jambi juga memberikan uang tunai, Rp1.700.000 dan sembako. Ini bentuk perhatian kita kepada warga Kota Jambi yang ditimpa musibah. Dan saya mengapresiasi Dinas Pemadat Kebakaran yang responnya sangat cepat, tapi memang karena bahan baku rumah ini dari kayu maka hadung. Terbakar semua, jadi tidak merembet ke tetangga diri kanan. Dan tim akan menghitung, insya Allah akan memberikan bantuan. Kalau melihat kerusakan berat ini, sudah 25 juta bantuan kepada Ibu Mursina. Saya berpesan juga kepada warga yang lain untuk mengecek instalasi listrik masing-masing supaya jangan terjadi lagi kemudahan. Terima kasih telah menonton!